Tidak usah marah-marah, ini di tanah suci lho Belum Berarti kok bersempel begini? Hah? Begini? Film anda selesai kapan? Mungkin dia begini dong Kok ngomong gak? Maksud ngasih surat tuh Pakai bahasa atau... I... invited Uhuhuhuhu Uhuhuhuhu Ada orang Jerman juga yang nonton? Ada, karena beberapa Anak-anak PPI pacarnya orang Jerman Jadi mereka kebawa Terus gimana? Kok gak ada pake bahasa Inggris sedikitpun stand up? Sudah ada lah orang Indonesia Ya stand up pake bahasa Inggris, di Migrasus aja dia berkoap Iya Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi Bahagia Malah di tamu situ Abadu ribut, ribut, capek Aduh ribut semua Ya terima kasih teman-teman sudah makan semua ya Alhamdulillah terima kasih sudah datang ke... Terima kasih juga Pak RT Syukuran saya diangkat kembali sebagai RT Alhamdulillah Terima kasih kepercayaan kalian Nah... Cuma memang saya agak sedikit kecewa Karena... Belum sampai pada tahap RW Oh... Tapi tidak apa-apa, step by step Tapi... Pak RT tetap bersyukur tuh Saya tetap bersyukur Berarti kan dipercaya masyarakat jadinya Betul Saya tetap bersyukur Untungnya kemarin saya dapat nomor urut 4 Oh... Orang tidak pilih 1, 2, 3 orang tidak pilih Pilih 4 Pilih nomor 4 Kenapa mas? Kenapa? Anda pilih nomor 1 ya? Ya... Ya... Anda nomor 3 ya? Kenapa 1 lo selangka 3? Karena dia 2 Karena dia 2 Karena dia 2 Dia 2 3 Masuk berapa M? Kaks Produksi? Masuk berapa M? 7 Satu 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 Terima kasih Ini sekalian ya Tamu Taruh di belakang Hehehe Tamu-tamu Terima kasih pak Perti Perti Hehehe Sampai dulu Sini Ini orang2 sudah kasih Tidak bisa lewat-lewat saja Katanya tidak mau repot Jangan repot-repot Orang itu mau repot Marah dong Niat baiknya orang itu kita tidak bisa tolak Iya sih Dia sudah bawa ampul dari rumah Baru saat tidak ambil Tapi rumah Perti Sekarang makin bagus ya Alhamdulillah ya Jadi uang korupsi uang RT Hehehe Desa Hehehe Langsung tinggi Langsung tinggi Hehehe Perti Saya kasih tau Saya jujur-jujur deh Kemarin waktu kita pemilihan RT Saya dengan Pras itu dukung Perti Terus Karena kita sudah biasa bersama tiap Iya Kok tau saya karakter bagaimana Satu saat dia tidak dukung Dia dukung di sebelah Saya capek Pak RT Kenapa? Ya maksudnya Ya kita lihat wajah baru lah Kok Kok dukung Jumadil itu untuk apa? Jumadil 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 Bang Ari Ini abis utik ini orang Anak-anak crew langsung ngomong Eh nanti siapa ya Pemeran Pak Jumadil 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 ini lagi Jumadil kan Yang kemarin Dia kan seringan RT sama saya Oh Kita masih sudah tutup mata sama calon lain Kita langsung RT Kalau aku langsung Pak Jumadil dengan Ibu Diana Mereka itu memang pakai money politik Saya waktu nyoblos juga jelas-jelas Saya nggak di kotak Saya tarik kertasnya Saya Supaya orang lihat ya Orang lihat Betapa setia nya saya Langsung umum bebas rahasia Kok tidak pakai rahasia ya Tidak pakai rahasia Supaya kita langsung Langsung Ini RT kami selama ini Tidak ada Kenapa kau tidak dukung saya Apa yang bikin kau tidak Ya maksudnya kalau Pak RT menang 100% itu terlalu mencurigakan Orang pikir Ah ini pasti curang nih pemilu Orangnya menang cuma 20% Kok bisa jadi RT Kok bisa jadi RT Harus 50% Kok bisa jadi RT 20% jadi RT Tidak tahu Mungkin kau punya otak itu Ketarik sampai ke luar itu Ketarik ke luar itu Kepo otak hitam Oh ini otak hitam Kepo otak hitam Predator Mbak Surip Mbak Surip ini yang gitu T Gendong Teman emang Dia bukan Mbak Surip Dia Mbak Sarap Tak gendong nafa Kemana Tak gendong Si nafa nafa Si nafrepro Langsung tak gendong Stam bro Dike ni ke mana Ke Pela Mina ini Kepelaminan, amin Karena Sulawesi ini jauh Kok pastikan Februari atau Maret ini? Antara Februari dengan Maret terus Tidak ada yang bilang begitu Tidak ada yang bilang begitu Dia yang mau menikah sampai dia mikirkan Perjalanan abang naik kapal itu bagaimana Tiga orang yang pesawat saya sudah Gara-gara ini kita tolak job di Pontianak di Makassar Kita sebenarnya ada podcast live Iya dur, oke? Iya Saya sudah diungkan loh ini Saya pakai handship dan juga Merangkap manager kompleks ini Tapi saya ada solusi Bang Ari Maksudnya biar kita bisa Job di luar kota Job di luar kota segala macam, Bang Ari bisa kembali naik pesawat Umroh dulu Umroh kan naik pesawat toh Insya Allah akan mengobati itu Karena kan ikhlas, lebih ikhlas Betul betul Perjalanan untuk hal yang baik Siapa tahu Mengobati itu Selatan aja Desember Eh, travel aku lebih bagus Ah, travel kita juga lebih bagus Bagus sekali Di bayar travel ada gak? Di bayar Rencana dibayar Ikut travelmu, kau dibayarkan Ikut travelnya kau, kau dibayar Baru saya ikut, bayar sendiri Kau otak ini Kita berdua itu Kita berdua itu sudah sepakat Di travel kita, kita tidak mau dibayar Itu bisa untuk naikkan Satu orang lagi umroh Tidak mungkin, Pak RT tidur saya Tidur saya Pak RT ya Makasar waktu itu juga pulang Makasar Bisa bisa, Insya Allah bisa Bintuni ada apa di LRG Di gas gas, gas gas Menyalah-menyalah baru anda Pasti saya umroh dengan Nona lah Tapi Insya Allah nanti Tidak usah dengan Nona Saya sudah hampir daftar Nona di travelnya Pras Bang Ari di travelnya kita Saya sama istri baru pisah-pisah Nanti ketemu, ketemu di sana Oh ketemu di sana Kita berangkat Desember, dia berangkat Januari Kita kan berangkat Desember akhir sampai Januari Dia berangkat awal Januari Ketemu Ketemu cuma 2 hari baru kita puas ini sendiri Tidak usah marah-marah Tidak usah marah-marah Ini di Tanah Suci loh Belum Belum Berarti kok Desember begini Begini Film anda selesai kapan Tidak mungkin selesai kapan Film anda selesai kapan Film anda selesai kapan Oh yee Oh yee Oh yee Oh yee Oh yee Di antara kita tempat, siapa yang lebih ahli agama? Absurd ya Apa? Yang lebih paham agama? Tidak Sambung rambut, saya tidak Soolah atau apa gitu Soolah Kan tidak menghalangi Eh Belum tau kan ini bukan rambut Siapa tau ini rambut orang mati Lagian begini Kok tanya Sambung rambut Sambung rambut Sambung rambut Sambung rambut Dia ini tanya-tanya Sambung rambut Solat sah atau tidak Orang tidak pernah solat Solat-solatnya begitu Anda bisa jaring anda kasih saya pakai trus Tolong ya Pakai buat apa selimut toh? Hehehe Masa pakai selimut Pakai buat solat Supaya anda juga dapat mahalanya Alhamdulillah Alhamdulillah Tiga Februari tuh Weh Maret atau Februari Tidak Antara Februari atau Maret Tidak ada Kok tidak ada cerita Tidak ada rencana Teman-teman kita sudah lama tidak syuting Tidak ada rencana Terus banyak Bang Pras kita baru ketemu di Pekan baru dong Kau tidak cerita sama Tidak ada rencana Tidak ada rencana manusia ini Ciptakan sendiri Karena kok sibuk gendong anak di Pekan baru Iya Aku juga baru engeh Itu abis Abisun Siapa itu? Anak itu Anak komunitas punya anak Hah? Anaknya Masa anak umur 1 tahun sudah masuk komunitas Dua Eh? Anaknya anak komunitas Masa? Canggih betul Stena Pekan baru Ada anggotanya umur 1 tahun Anak Anaknya Anak Bah Anaknya Anak itu adalah Anak dari Anak komunitas Stena Pekan baru Anak komunitas itu Dan dia Apa? Ini laki-laki Bo Itu anak yang peningknya Laki-laki Oh dengar Yang peningknya cempat dulu Kau dengar Dia tidak Tidak apa-apa Sumpah Pertanyaan di lantian ini tidak bernegasi sekali Tidak bernegasi sekali Tidak bernegasi sekali aneh mutasi laki-laki ayah yang penting dia cepat-cepat supaya dia unggul eh bodoh itu yang kamu cerita apa? jadi saya beli camping di Bandung dan ketemu pereb ketemu perek? p.m. 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 siapa dengarin gue ketemu perek? ngerti-ngerti makin-makin pente dia kaget nona-nona ketemu nona satu ini terus? dia menangis hah? serius? yuh menangis karena malam-malam? ini kami lagi anti-antri foto tuh bukan menangis dari pptj? pptj belum menangis yang saya lihat tapi yang waktu di black camping menangis ini nona yang sama yang setelah dia pptj kita ditikum dia cerita ada orang yang p... menangis karena pengen ketemu mama Tuhan terus karena saya masih anti foto kan saya bilang kuku juga kenal dari pptj kan? saya memang kenal terus saya bilang aku minta tolong ku apa apa ajak ngobrol lagi tuh nah aku ngobrol dengan menangis bisa ditambah-tambah ini orang menangis terus? orang saya yang ada disitu kok ada di jerman kok orang dia lagi show terus? yahudi yahudi tiba-tiba ya tiba-tiba bisa dimakan coba seandainya seandainya dia di jerman waktu itu kita bertiga sepakat untuk bikin isu mamat yahudi mati dia kan sudah tidak ada holokas-holokas di jerman bos jelas kalau untuk gue khusus gue adakan event hari ini memusnahkan mamat masih banyak kalau dikas masuk dari luang gas tapi cewe itu gimana jadi? jadi dengan kuku kuku karena bingung juga akhirnya kuku coba video call mamat mamat lagi nonton bayar munchen lewat lawan versi kabo Dortmund Dortmund bayar munchen main ke mogul 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 bayar munchen main apa itu? Dortmund bukan itu kuning tuh bayar munchen main golkar masih ada pilihan geresek United loh barang kalau kuning versi Minah Hasan kenapa lawan golkar bersetan tanimber juga bersetan tanimber juga kuning oh iya bercerita banyak, terus dia yang cerita kenapa? kenapa? terus, kenapa yang cerita dia terus, akhirnya koko ini video call untung dia angkat nona itu baru liat mama tidak bisa bicara abis itu su kasih pindah ke koko lagi dia nangis kok guna-guna dia ya mama astagfirullahaladzim makin auranya makin gak usah ditopi-topiin sumpah nona ini sampe saya sudah bilang sudah cari yang lain saja saya sudah bilang dia, sudah cari yang lain saja iya jangan kakak abdur, siapa tau kami jodoh pakai hijab kah? dia minta jodoh dengan mamat dia minta nikah dengan mamat dia nonton kita punya konten mamat nikah Februari atau Maret tidak, cuma teman-teman ya belum adep, astagfirullahaladzim buat teman-teman Februari adalah hari patah hari sedunia belum, tidak ada, tidak ada belum ada obrolan-obrolan kesana coba, sini, korek jadi, obrolan-obrolan kesini saja kesini, eh ini fokus Pak RT, apa lagi? mau telepon? bunyi apa? bunyi terus jadi Pak RT, visi misi di tahun berikut ini apa? tidak ada visi misi tidak ada visi misi eh, kau minta korek abis itu kau tidak bakar jadi begitu mamat, maksudnya kau omong baik-baik lah dengan no naik kayaknya kau tau juga di Instagram saya tau ketik-ketik ada cerutuh, mau siapa bakar cerutuh sambil cerutuh habis panas begini kita meninggal cocok-cocok gitu kan coba cina maksudnya kan kau tau juga di Instagram jadi pas detek pas detek Bang Abdur show itu kan ada tag saya juga detek gitu kan muncul di saya otomatis jadi saya baca tuh, muncul biasa 50 story orang buat-buat kita kan entek kita iya, saya buka-buka terus liat terus begini shownya Bang Abdur lah review lah, intinya makasih juga Bang Kuku sudah memfasilitasi video call sama Bang Mamed terus saya bilang, oh ini cewe terus saya buka lah buka lah apa namanya IG nya tidak, tidak DM terus saya buka, itu ternyata memang dari 2000 berapa sudah DM DM lah iya makanya maksud saya kau balas tidak dengan DM saya mau balas apa? jangan orang maksudnya kau balas, maksudnya kau bicara ke apa siapa tau dia biar bukan 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 kalau kamu ada orang kata bodoh ya itu sudah keras tadi, Santi Santi, oh Santi goblok Santi nanya nih saya juga tadi, mau tangga bisa lagi menanya sama ambil gua yang mana denger Santi gobloknya terus maksudnya siapa tau dia lebih bisa berdamai dengan apa Untuk Santi, yang di Bandung, yang ingin ketemu dengan Mamat, bukan ingin ketemu, ingin nikah dengan Mamat. Untuk Santi, emang dia mau ngomong? Pengen nikah? Iya. Apa katanya? Saya baru buka DM itu baru begitu-begitu. Apa katanya? Iya kok balas lah! Kata-katanya. Masa kelupa. Sumpah lu. Saya mau bilang apa bang? Saya mau bilang saja. Adek, omah, mungkin kita belum bisa. Mungkin saya sudah punya pilihan. Saya sudah ini, mungkin kita belum berjodoh. Begitu-begitulah biar dia tenang. Karena kalau kita-kita yang lain yang bicara, kau belum ini, dia... Saya sudah tidak tahu. Dan begini ya, itu yang begitu itu kadang-kadang memang ada orang taruh perasaan terlalu dalam sama kita. Nanti kau kasih senang, dia punya hati saja. Pas kau nikah, kau kirim dia undangan. Astagfirullahaladzim. Jangan sekali. Jangan sekali. Tapi itu benar-benar kau bisa mematikan perasaan langsung. Depi pelaminan, dia tidak mamat di situ. Dia datang dengan Depi yang cangkul besar itu. Dicangkul pala kamu gitu. Masalahnya kenapa dia itu mengincar show-nya Bang Abdur. Dia paling dekat. Ya karena kau tidak bikin show, Yahudi. Bang, bang. Tidak terbalik loh, diri sendiri loh. Kalau tidak terbukti. Karena kau tidak bikin show, Bang Ari tidak bikin show. Bang Ari show, gimana itu? Iya, maksudnya tidak ke Bandung. Tidak ke Bandung. Siapa lagi yang bisa ditemuin? Ali-Ali ada show di Bandung. Atau Kang Isman. Ada. Atau Kang Isman. Kenapa Kang Isman? Kenapa Kang Isman? Ya begitulah. Dan Dika, dan Dika Jamil. Dan Dika Jamil kan udah di Jakarta. Datang ketemu itu. Mamat. Nona, 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 Nona coba DM Kakak Mahamad lagi. Screenshot kasih ke kami bertiga. Biar kami tahu, Nona sudah DM dia. DM ke saya juga tidak apa-apa. Kalau dia tidak balas, kami bunuh dia di sini. Coba DM saja, apa? DM ke saya juga tidak apa-apa. Jangan. DM ke Pras juga. DM ke saya juga tidak apa-apa. Karena dia juga bilang tiga orang. Kenapa ada sendiri, ada sendiri. DM ke saya juga tidak apa-apa. Karena dia juga bilang kami bertiga. DM kemudian screenshot ke kami bertiga. Ketahuan kalau sudah DM Mahamad. Nah, nanti kalau Mahamad tidak balas. Kami tanyakan. Dia langsung. Bagaimana perasaanmu dengan Mahamad biar kita lihat nanti. Nah, kita langsung aja. Pras. Kenapa tiba-tiba saya? Pertanyaan ini bangkit langsung. Kita lanjut aja. Pras. Apa sih? Apa yang mau dilanjut? Apa yang mau dilanjut? Dengar-dengar kamu kemarin ke Pekalongan ya? Hah? Bukan baru. Bukan baru. Bukan baru. Bukan baru. Kapan aku Pekalongan? Bukan yang sebelumnya lagi. Tegal. Ah, di Tegal. Boleh dong diceritakan pengalaman. Boleh. Siap. Oke. Sama. Sama. Lama tidak berjumpa ini. Kemana aja. Saya penasaran satu hal kemarin. Berapa ya? Sudah sebulan kita gak ketemu. Lama tidak berjumpa. Terus kan. Story dia keliling musik kan. Nah terus kayak saya kayak. Maksud ini orang kan. Dulu mimpinya tuh. Jadi musisi. Ya. Mimpin bobar. Dia maksud set up. Nah. Sekarang kembali jadi musik. Maksudnya itu jadi sekarang tetap apa gimana? Gimana? Close head itu. Anda tuh member atau bukan? Tetap. Tapi jatuhnya kayak. Kancing member close head sekarang. Tapi kayak Bondan, Fate to Black gitu. Focalis? Kan Fate to Black itu grup rapnya kan. Close to head, Fate press. Close to head. Close to head. Close to head. Close to head. Tadi Fate to Black. Keluarkan di kepalanya. Tadi Fate to Black. Iya. Tuh Fate to Black. Close to head. Tidak perlu sama sekali sama. Tuh. Dia bisa tri. Iya. Begitu. Jangan saya Bondan disini lagi. Jangan saya Hip Hop disini lagi. Iya. Begitulah. Jadi gabung sama close head. Sudah yang member sekarang. Apa peran anda di close head? Memain apa? Ehm. Apa namanya? Vokal Gitar. Oh memang itu di close head. Eh memang di close head ya. Itu di close head. Sama itu ada headnya juga sih. Palkon-palkon. Iya. Gitar. 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 Tama-tanga. Bum. Bum. Bentar. Bum. Palkon tadi. Avenger. Avenger. Falkon. Kok berarti kok itu tetap main disitu? Oh itu saya kira band kamu yang bentuk? Bukan, emang sudah lama band itu Di layar kaca, mana-mana-mana Itu pwek jaskit Apa yang jaskit? Ah, Bob Marley diem saja lah Surah Mbak Surik, tanya surah Mbak Surik Mbak Surik Simbunmu, gendam semua Ada yang saya aja bikin, untuk film itu saya perambut bikin supaya kalian hina-hina saya Tidak Terus? Tidak, tidak begitu Berdiri teman Berdiri teman Berdiri teman Berdiri teman Berdiri teman Salah dong Mana anda begitu Berdiri teman Lalu kita ruku Itu sholat gerakan salah Itu gerakan salah Seludut dan duduk antara kita Iya kan kloset band really gitu Iya betul Ya sudah lah Apa bagaimana berdiri teman Jadi ditegal Sabar ditegal Sudah ditegal emang berarti Sebelumnya Sebelumnya Selendang Pita itu band juga Selendang Pita Selendang Pita Selendang Pita Selendang Pita Selendang Pita Selendang Pita sudah punya satu single judulnya Fana Selendang Pita Jadi kloset JARP Intro Udah Pasti BWG Kau mulai tidak kompang guys Ada orang-orang yang satu episode Guys, kita ganti nama aja kayaknya Titik balik Sudah tidak mengumpul ya sebelah ini ya Tidak ya, saya mau tanya, sudah ada lagu yang Kok mau bicara apa satu buang-bang-bang? Orang bicara buang-bang-bang-bang Orang bicara buang-bang-bang Orang bicara buang-bang-bang Orang pernah lagi tahan perut saya Begitu loh kok Eh, sudah ada lagu yang Belum, khusus antara kau dengan mereka Belum, ini lagi mau bikin Berarti kau nyanyikan lagu-lagu yang mereka sudah buang Masa yang kemarin itu nyanyikan lagu-lagu mereka Betul, lagu-lagu mereka yang bisa Anda menyanyi, gitar dan menyanyi Menyanyi, tidak mungkin menyelam Menyanyi Gitar saja tidak ada vokal Ada-kadang main gitar, kadang ada juga bareng vokal Ada beberapa part Oh, back show, ada back show Gitar atau backing vokal? Gitar Gitar utamanya Karena apa? Karena gitarnya mereka yang dulu gitarisnya sudah keluar Tidak ada, emang ada Ditambah saja dengan gitar Ya sebenarnya Eh, fixlah titik balik Oh, berarti kok kayak bukan additional juga sebenarnya ya Memang collab aja Sudah resmi, resmi ya Plastego Mengambil mimpi masa dulunya Sekarang menjadi Alhamdulillah Kemarin manggung apa itu? Dengan band apa? Benalu Di Jerman Ben teke Ha 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 Oh, ben christian Ben teke Mau ke Jerman tuh Jerman Berapa lama di sana? 10 hari Buat apa saat itu? Stand up Kocok batang dulu Kocok batang dulu Ku standup 10 hari? Langsung kekocok batang Langsung, langsung loh 10 hari, masa 10 hari terkocok? iya, tidak terkocok pastilah, tidak apa lagi laki-laki, eh sekarang gini lah aku masih single, gak ada siapa-siapa aku mungkin keluar negeri ke jermat sesuari mungkin ada ibu-ibu dan keluarga nonton mungkin maaf, tapi tetep kocok normal banget apa sih? normal banget hari pertama langsung masuk kamar, kocok langsung semua hal disana dilakukan dengan jalan kaki jadi pulang-pulang itu sudah tidak ada serius memangnya kalau jalan kaki, aku buat lemak nih bukan, maksudnya langsung capek tidur, besok lagi bangun anak-anak sudah datang, ayo bang kita ke sini, ayo langsung jalan, kok mandi tidak? mandi? masa tidak bisa sempatkan kocok banget iya, bos dingin sekali pak langsung sirangnya panas kenapa saya harus jelaskan terus sudah kau bikin apa saja? menurutku, udah kocok banget kocok sudah terjawab ya teman-teman maksudnya mending anda tadi tanya langsung anda tanggung begitu langsung jawab, selesai ya sudah, kok bikin apa disana? stand up untuk stand up, terus saya extend sekalian lah buat kerja, 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 kerja kerja apa? dari hari pertama saya dulu, hari pertama hari pertama sampai yo sampai kok makan apa? jam berapa? jam berapa itu? jam berapa itu? ini yang paling bangsa di Berlin saya datang, masuk imigrasi dong imigrasi, karena tidak tahu ya, ini mitos atau memang sesuatu yang terjadi kalau ada yang nama dapet tolak? bukan orang pakai pasmur Indonesia bagaimana? ada nama Muhammad di depannya itu agak-agak di pantau lah, di perhatikan yo namakan Muhammad di depan jadi itu Muhammad Nazmi ebel, ebel, ebel ebel kenapa saya? ini siapa ke Jerman sih saya atau ebel? kau terus ebel kemana? ke Pontianak dia ke Pontianak dia ke kosan 300 ribu aduh saya lupanya materinya terus 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 lumayan lama jadi sudah kan ada dua konter orang di sini itu setiga orang jual hape hape tuh? konter imigrasi bukan konter imigrasi bukan konter itu nama bangunan bentuknya pulsa konter pulsa tiga orang sudah lewat tiga orang ini kompromongan juga? bukan, di sebelah sini bukan, saya cuma dengan adik Tia Sofyan saja mereka sakit kah? tidak, lewat itu lolos gitu jalan akhirnya lewat mati kok ada adik Tia Sofyan penyanyi ini? iya yang Yogyakarta ini? iya sesuatu di Yogyakarta itu iya terus bang adik itu masih lama karena bagasinya dari belakang saya duluan kita saya duluan ke imigrasi saya kan sudah hafal pertanyaan yang dikirim mana kenak PPI kenapa si Inggris ini bos? hmm wah ternyata dia tidak tanya itu apa yang ditanya? dia coba tanya jualan dimana? how long you stay in here jualan dimana? tidak berapa lama stay disini kok jawab? saya jawab pakai i go back 6 november oke terus dia tanya lagi eh ngapain disini? ayo ngapain disini terus saya tidak jawab karena susah bahasa Inggrisnya mau bilang apa saya langsung kasih keluar surat undangan KBRI ini ada surat undangan KBRI ini اد supplies kaget kaget engga oke ini Albaydah gak mau ngapa ini Baru dia mem ziem pandang apa yang tadi pertanyaannya iya iya 誇ossible Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tinggal di sini dalam 6 hari? Terus, petugas kemana? Gimbang kacau Bandara keos ya? Bandara keos Bandara keos Maman takut Maman takut Maman panik Astaga Masa ketugas Astaga Sakit sekali, gue habis bakat Sakit lagi Jumur habis makan Makan Betul pertanyaanku Kau ngomong pakai bahasa Inggris? Atau Kau ngasih surat Jujur ya, aku di Singapura waktu itu juga ditanya di migrasi waktu itu Saya kan bahasa Inggris ini mengerti apa yang dibicarakan Tapi kau melantarkan Tapi kata-kata Ada beberapa yang Tidak tahu ya Apa ya kalau bahasa Inggris ini Ini tuh apa ya? Jadi, kalau saya melanjutkan Kalau saya melanjutkan kata-katanya dia Mungkin agak susah Jadi saya jawab Yang dia butuhkan Tapi Tidak ambil dari pertanyaan itu Misalnya kayak Mbak 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 Terus Dia akan tanya apa yang anda lakukan di sini Ya Iya Terus Kau jawab Tidak, apa yang ini? J Som Wonder Liyam Liyam mamadoh Jidik nurung Stay purung Stay purung Liyam Oh, antar mayat. Aduh. 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 Saya ini belum keluar dari bandar. Serita masih ada 10 hari. Ini baru sampe bandara. Ini baru sampe bandara. Ini baru sampe bandara. Ini baru sampe bandara. Aduh. Sekarang masih ada pemilikrasi loh. Bahkan belum keluar bandara loh ini. Aduh. 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 Apa dia buat nama di sini? kata dia, kata surat invited by indonesian terus saya langsung kasih undangan, terus dia liat terus dia nanya lagi dong terus dia ambil kaca yang besar lupa liat paspor pada saya liat, gimana yang lain-lain yang sebelahnya itu tidak ada yang bikin-bikin itu mungkin karena mereka boleh iya, kalo kau kan begini ada di indonesia tidak ada juga yang maksudnya mukamka orangnya teman nari itu memang normal biasanya kayak begitu itu yang dia pake kaca pembesar itu dia cek sidik jari kok jari terlalu itu ini ada soal sidik jari ini cek sidik jari dia liat begini, dia pas anggung-anggung guys, any more masih bisa masuk masih bisa masuk masih bisa masuk tadi saya mati sih terus saya keluar, tolong izin saya keluar dulu apa-apa dari tadi ketan di benar ini dia pake kaca pembesar migrasi ditahan juga disini terus kaca pembesar terus dia angkuk-anggung terus saya rasa aman ini apa yang dia cek itu? ini foto, ini palsu atau tidak terus apa? barcode barcode ini tuh paspor asli atau bukan oke dia sudah cek aman oh deh angkuk-angkuk terus langsung disuruh ini yang lain juga tidak ada nih disuruh cek sidik jari kok punya sidik jari? terus yang bikin gugup saya pas taruh begini terus dia kayak terus kan saya angkat karena dia merah terus nih kan kalo dia hijau tau terus dia pas dia sambil ngomong pas dia sambil ngomong put your thumb bukan apa put your finger turun 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 down turun down bukan up down pokoknya up and down apa ya up and down akhirnya saya angkat dia sudah mulai panik disitu dia kasih turun lagi turun begini baru tiba-tiba hijau hijau dia lah oke terus udah keluar keluar menjadi masalah anak-anak PP jemput kita ke luar terus mereka sabar ini yang kau ini berapa kau dengan adiknya sovn saja? iya karena timnya tidak dapat visa oke saya Noel batalkan berangkat iya karena anak lahir timnya adiknya sovn tiga orang visa tidak bisa ditolak dia pergi sendiri akhirnya sendiri pakai berdua lah karena visa ditolak ternyata sudah terus ke luar kan anak-anak PP jemput oke kita disini dulu ya soalnya bis ke Yena itu jam 1 Yena ini apa? kota lain? kota kecil tempat acara ini itu dari Berlin berapa lama? 6 jam kayak puncak begitu naik kereta tidak naik bis naik bis 6 jam juga 6 jam itu tol semua sini Semarang lah itu lah Jogja iya iya Jakarta Semarang lah tol tol iya lewat tol 6 jam lewat tol iya semarang dong iya kan dia eh 6 jam itu dengan dia singa-singa ya dia ada ngetem dimana bukan ngetem kayak masuk ke terminal terus tunggu penumpang naik dan penumpang turun sambil makan gogos gitu iya dia turun lagi cari gogos-gogos eh kosong dia marah itu ini gogos-gogos kosong kamu minta sirsak cari sekali gogos ke sirsak nah terus ke sirsak loh terus anak PPI bilang kita ngopi dulu di sini Cirebon berarti Cirebon dari sini ke Cirebon sudah tidak juga 6 jam itu Semarang saya tanya lah tanya lah bisa merokok tidak oke mereka bilang bang Jerman sama kayak Indonesia bahkan lebih parah merokok saja di depan oh boleh jadi saya keluar pintu begini langsung bakar wujh itu pun tunggu rokok semua bandara loh ini saya bilang Indonesia lebih bagus sih sudah merokok pas mau balik di polis line saya loh tiba-tiba polis line dan ditahan tidak boleh lewat kau kita merombongan ini merempat ini kita mau balik cuma di tempat kopi yang tadi kita taruh tas dan minum kopi ada satu orang jaga disitu kita mau balik begini ternyata ada satu koper di tengah-tengah begini tidak di apa-apakan kalau disalah langsung dideteksi itu bom langsung mereka langsung siaga kan langsung siaga siaga utama tim ini bom datang penjudak bom apa semua datang jadi polis lihat saya bilang gimai sih vita-vita ini kenapa sampai disini dapat kayak ibaratnya kau pergi um bro atau pergi naik aja terus kayak ditunjukkan lah kayak gitu kenapa ini berdua salah terus tidak maksud saya kalau di polis lain kok bilang dengan polis jaman kenang-kenang pak saya ahlinya semua masuk saya mamat gansok ini sekarang ini dijual itu kata saya kamu tahu saya mamat 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 gansok 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 apa ini wako jadi burung lagi jadi burung lagi jadi burung lagi jadi burung lagi mamat gagak mamat gagak terus terus kok putas itu masih ada satu anak pp yang janggarus itu kok putas itu langsung penjinak bom dasar sabar tapi itu kok putas tidak ada satu ibu-ibu mungkin harus sebenarnya pengen cek apa tinggalan akhirnya kes tinggal anjing pelacak masuk apa-apa akhirnya kita tidak bisa kembali ke luar merokong lagi tunggu mereka itu dan ternyata tidak ada apa-apa ternyata tidak apa-apa sampai dipakai itu tuh jadi kayak ada tim yang datang sensor kayak kigana begitu yang mereka siap meledak dengan dia punya baju anti teror anti teror itu jadi balik begitu baju-baju jadi aman panjang pelacak cium tidak ada apa-apa sudah polis lain dibuka oke please 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 yang punya barang akhirnya datang iya jadi kita curiga ibu itu dibuka-buka itu semua ibu itu karena dia dulu ada polisi maksudnya ngobrol polisi dan dia terus disitu cuma polisi sudah terlanjur polis lain tapi ternyata di dalam itu cuma baju-baju buka-buka ada baju pantu pantang pantang ini nomor delapan pantang terus keluar sudah akhirnya bis kita ke bis bis disitu juga jalan ke depan sedikit jalan ke depan sedikit tinggal tunggu-tunggu-tunggu datang, langsung kita ke Jena ke kota tempat acara sampai di Jena jam berapa? oh sampai itu jam berapa? pokoknya sampai Jerman tuh pagi? jam berlinya tuh jam 11 siang siang terus imigrasi dingin man dingin berapa derajat? saya baru ke luar begini saya prokok kok asap tidak habis ya terjata sudah asap asap luar berapa derajat? 9 waktu datang dingin banget berarti dingin datang tapi pas ke Jena dia naik karena berlin itu lebih ke atas oh kutub utara dia lebih ke atas jadi lebih dingin Jena ke bawah lebih ke laut ke Jena itu 11 12 tetap dingin itu AC kamar saja C16 kita batu kering tapi disana itu yang menjadi masalah bagi saya anginnya kalau tidak ada angin enak sebenarnya karena Jeket tapi kalau angin Tuhan tangan tidak ada di saya di bawah sabar itu sampai Jena jam berapa? sampai Jena jam 7-8 lah 8 sampai makan-makan saya pernah juga disitu tapi dingin dimana? sabar? tapi dingin-dingin begitu enak alkohol tidak saya tidak ada CTT pun ya mas kok yakin? kok yakin? kok jamin? kok dosa ini kalau sedikit sedikit mas aku tidak coba di Jerman saya beli coklat apa sih muat saya cari yang karena di Jerman ada namanya coklat lin fabrik lin oh kok cari yang tidak ada alkohol dia kalau dia tidak mau cerita begini karena calon mertua semua coklat Semua coklat itu ada alkoholnya kalau tidak ada alkohol justru ditaruh tidak ada alkohol jadi non alkohol semua rata-rata coklat disana itu alkohol makanya kalau biasanya kau beli coklat saya beli coklat biar mahbo lewat coklat tidak tadi kau bilang apa? kau tidak minum biar satu tetes satu sloki satu gelas kau mungkin naik satu botol saya harus pastikan aku bilang saya tidak minum satu tetes tapi kau minum satu botol kan kita yang rugi satu drum walau satu tetes walau satu tetes artinya setetes pun tidak apalagi segelas tapi kau ditawarkan sama orang situ tawarkan apa minum minum gak bang? eh jangan ini maksudnya anak-anak itu juga anak ppi rata-rata tidak minum juga maksudnya rata-rata minum tapi mereka biasa saja gitu kayak bir-bir mungkin biasa tapi mereka sudah tahu dari awal kan saya minta makanan yang halal terus minum juga saya tidak berarti makanan itu jadi mereka sudah tidak tawarkan dari awal yang boleh jerman yang ajak kau ke pante itu nah itu pante di jerman saya bilang mana itu oliver khan oliver khan yang kau kirim foto tidak ada boleh jerman tidak ada cuma yang tidak enak disana itu air putihnya bangsa kenapa? soda air putih disana dipakai soda tidak ada air putih biasa? iya masa mineral biasa gak ada? sorry mineral biasa ada sprit mengumumkan sparkling water mineral biasa itu ada tapi rata-rata mereka itu kan gak ada soda ada soda ya? sparking water? ada ada sodanya? sparking water ada sodanya? eh sparking itu yang kuning-kuning itu water water itu apa? water 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 sparking water water sparking water kok? kok? jadi depo air putih itu ada depo soda ada soda jadi kita minum coca cola tapi tidak ada rasa ee kayak minum cola tapi tidak ada rasa tapi kering dong begitu eh air khan bisa diminum tidak mas? air khan bisa makanya karena air air khan makanya bisa diminum dimana saja makanya kalau yang begini-begini yang dijual di toko-toko ada sodanya oh kalau tidak mau pakai soda minum air khan saja iya begitu kok minum air khan ya? minum air khan enak sigari tidak dia juga biasanya tidak jadi burung wah terus 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 itu kan malam sampai jam 8 tidur tidur saya kan biasa tidur subuh anda-anda ini kan tidur subuh sampai disana tidur jadi normal kok tidur sendiri? iyo kan di air air bnb kayak apartemen begitu apa itu? apartemen begitu satu rumah begitu nah itu ada dua kamar anak-anak PP juga disitu maksudnya biar teman saya Tony Cruz dimana? Tony Cruz Tony Cruz terus kayak patah patah di jalan terus sudah itu hari pertama langsung tidur karena tidur normal karena biasa tidur subuh bedanya 6 jam jam 5 tidur disana enak bangun jam berapa? pagi dong subuh sholat sholat karena perbedaan waktu jerman sholat itu bisa dimana aja karena ada aplikasi kenapa alasannya waktu? waktu apa? tidak ada alasan waktu sholat tidak masalahnya waktu eh dia menghadap sholat tidak pasti bangun subuh sholat tidak iya harusnya tidak ada eh menghadap kemana? kalau disini kita menghadap ke barat ya sama semua menghadap ke masa di jerman juga menghadap ke barat? itu barat saya tidak tomat angin kan pake aplikasi bodoh anak gini nih? di hotelnya ada qiblat gitu ada gak? tidak ada lah parah tidak menghadap kemana? menghadap ke Allah menghadap ke Allah menghadap ke Ka'bah dong qiblat umat islam mah Ka'bah iya bodoh ini orang orang ini bodoh ya qiblatan ilahi ta'ala jelas-jelas ada qiblat ya menghadap ke Ka'bah nah terus apa terus? bangun pagi bangun pagi tadi bangun pagi tadi tuh kok belum stand up? oh dari tadi ini? iya pagi saya pergi ke makan makan makanan Turki kenapa? di jerman? iya halal Turki oh ozil yang jual ke apa ya? siapa? banyak orang Turki ada warungnya Podolski Podolski jual kebab Podolski jual kebab kebab Podolski gitu ada satu ada satu makanan Turki itu yang terkenal misalnya kayak disini tuh kayak apa ya? kebully jordan kebab? iya kebully itu nama makanan bodoh kebully jordan nama rumah makannya nah ada dia yang kerjasama dengan Podolski jadi namanya itu misalnya kebully jordan ex Podolski jual makanan timur tinggal kok makan disitu? iya geprek bensu ada tidak disana? tidak ada lebih ke geprek newer geprek newer geprek newer yang ada disana yang ada disana Manuel Newer abdul arsyad sudah terus kau stand up nya hari apa? hari itu hari kedua hari kedua itu hari kedua itu jalan-jalan ketemu sepupu ketemu sepupu ketemu sepupu pergi setena si pupu siapa nih? sepupu siapa nih? gila cewe cowok akhirnya dia disana dia lagi ada dapet apa namanya ini untuk belajar satu bulan disana cewe cowok cewe bang Ari tau dia di kota mana begitu dekat 3 jam dia bilang sudah saya kesana dengan di perombongan lah jalan-jalan begitu malamnya setena bukan sepupu yang di fak fak itu bukan tapi dia di fak fak juga dia di fak fak juga iya wakilnya di fak yang di fak fak yang manis itu kalau stand up hari kedua hari kedua besoknya? iya berdatang besoknya setena penonton berapa? penonton 300 wih banyak itu acara apa itu? acara pulang kampung namanya anak-anak PPI Turingan Turingan itu kayak negara bagiannya Jerman ada orang ada empat kota di dalam itu ada perkumpulan Groningen Turingan Groningen mah Belanda Turingan 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 Turing gimana? Turing gimana? Turing gimana? Turing gimana? Turing gimana? Padmawati ada orang-orang apa? ada orang ini gak? ada orang Jerman juga yang nonton? ada iya karena beberapa anak-anak PPI pacarnya orang Jerman jadi mereka kebawa terus gimana? karena ada pameran makanan Indonesia kok gak ada pake bahasa Inggris sedikitpun setedap? tidak adalah orang yang nonton orang Indonesia setedap pake bahasa Inggris di migrasi saja dia berkuat jadi itu tampil disitu berapa lama? 15 menit? 30 30 menit? 30 menit? turun Bas Abdul Arsyad Prastiku Arikriti ada bahas titik kumpul juga? iya Bas itu kalian bertiga kayak anjing berarti abis ini mereka undang titik kumpul kesana bagaimana? bagaimana abis anda naik kapal dari sini ke Jerman dan pikirkan anda pesawat 15 jam coba tau anda mau jadi apa? Napoleon kalau Jerman naik pesawat saya tidak apa-apa kalau ke Jerman gak apa-apa? naik pesawat umro kalau ketianak gak mau naik pesawat ayo kalau ke Jerman ayo terus kenapa di Indonesia anda takut? eh baru Mamat itu hari kedua kan abis stand up bikin apa? abis stand up pulang langsung kayak itu bukan maksudnya bukan yang abis stand up pulang maksudnya hari-hari setelahnya iya ada gak kejadian-kejadian menarik gitu disitu yang abis stand up itu langsung pulang? tidur pulang tidur nonton Bang Aditya Sofyan ketemu dengan anak-anak Papua ada beberapa kan kuliah di beberapa kota itu udah mempunyai acara lah ada yang mengisi juga oh ini yang mau menghidupkan Nazi kalian ya? Astagfirullah iya ini teman-teman di Papua yang ini yang apa? yang bagian luar negeri punya nih tidak diorang kuliah ada yang S2 ada yang S2 iya kan di luar negeri kan iya yang bagian luar negeri nih kau yang di dalam negeri mereka yang di luar negeri tidak diorang kuliah apa di dalam negeri? iya kan kuliah saya orang Papua di dalam negeri mereka orang Papua di luar negeri konsolidasi ketemu konsolidasi kok ada kata-kata konsolidasi? kan kuliah ya berjumpas aja karena mereka isi acara mereka penitian juga saya pengen isi acara jadi kamu sudah dapat dukungan dari mana aja? dukungan apa? pertanyaannya kamu ketemu sama anak-anak Papua waktu itu misah gak sama anak-anak? misah apa? di situ di venue itu venue itu kan kayak kampus begitu tapi kalian mojok sendiri? saya mojok bikin konten bikin konten menyanyi-menyanyi itu saja tidak usah kita rekam off-camp aja baru kita bahas tidak ada orang cuma off-camp aja ini di cut ya astagfirullahaladz saya ada masih mokil luar negeri ya ini di cut ya saya masih ada mokil luar negeri ya ini cut aja soal konsolidasinya dia di sana tidak ada ya tidak ada bodoh saya jadi burung sudah ini kita bantu kok tidak ada konsolidasi ini orang bilang nih tidak ada konsolidasi di Jerman mama tidak konsolidasi apapun iya tapi hari ketiga akhirnya beli senjata kimia tuh katanya kok mau isi mamat gansok bentar ada orang cek-cek saya soal bang mamat sudah punya stok senjata kimia ya kata bang abdu apa ini katanya kok beli senjata kimia di Jerman tidak ada yang beli senjata kimia buat apa sebenarnya soalnya abis dari Jerman ini langsung kepekan baru cek kapal yang datang ke Batam mending saya langsung ke Batam bikin apa sih kepekan baru kan dekat kamuflasi tuh kalau langsung ke Batam saya stand up dengan dia macam saya tidak tahu kalau pergerakan mama saya stand up dengan dia 24 jam peras lihat dari Baruak dan Kuciang kau itu ya setiap orang dekat kau pasti sakit saya kan juga pernah sakit waktu itu kemarin Hamdur dia sakit dulu harusnya harusnya dia dia duluan sakit habis itu saya habis itu kau ini habis dia habis itu aku jalan sama kau kepekan baru kan habis dia saya sakit yang konsep saya dipijit berarti itu kok dipijit tidak di infus mereka dua di infus di infus loh bro sabar mama berarti itu senjata kimia yang sudah sampai di Pelebon Batam kau ambil kau coba diperas tidak ada makanya dia sakit pasti ada di gelas sedikit dia tuh bukan senjata kimia yang dia minum cairan kimia di dalam botol kaca makanya dia drop oh itu cairan kimia ada itu botol botolin saling saling habis dari itu kemana lagi sudah terus hari ketiga hari ketiga kita ke Leipzig apa tuh kota Leipzig RB Leipzig itu ya ah iya RB Leipzig iya Red Bull Leipzig karena ada klub bola iya RB Leipzig Tim Werner he apa nih Sadio Mane tuh 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 di Arab Arab sekarang di Arab Munchen Arab ah sudah tidak usah kita urut terus sekarang mereka main di mana tidak ada yang bilang jangan paksa mereka nah sudah Leipzig jauh tinggal dari Jena itu penghasil apa satu jam setengah penghasil apa dia dia penghasil apa ya Leipzig itu kayak kota paling besar di negara bagian turingan itulah oh negara bagian turingan itu ada Jena ada kota-kota kecil semua turingan ini kayak provinsi berarti iya ada kayak provinsi dalam itu ada kota-kota kecil yang paling besar itu Leipzig yang paling oke lah ibu kotanya lah ya kira-kira ibu kotanya bukan di Turingan eh bukan di Leipzig justru ada apa begitu nah Leipzig ini salah satu kota besarnya kok ke sana ke sana jalan-jalan lihat itu stadionnya RB Leipzig tidak tidak sempat kita cuma makan terus pergi jalan-jalan lihat bangunan-bangunannya apa bangunannya kuno atau bangunan bagaimana dia iya kayak ada gereja-gereja ratusan tahunnya begitu-begitu terus ngopi terus ngopi sudah balik di ini balik lagi Jena gua ngopi di forestry hehehe tidak belum sampai ke situ cabangnya tuku tidak tidak tuku baru sampai di endorsean pejokowi ya baru sampai ke kubikin nangan tuku kopi apa di sana poin poin kopi poin kopi dangke kopi iya iya mereka dangke kopi terus sudah dari Leipzig besoknya saya ke airfruit dekat juga dekat-dekat frankfurt airfruit apa bedanya sama frankfurt beda namalah airfruit frankfurt beda negara bagian tidak jauh frutnya apa 懂 hehehe eh frut fruternya iya wajar wajar tadi gimana waaaaaah waaah frut artinya apa jeruk sudah airfruit di baru jam 1,5 jam misalnya kayak Leipzig ke arah kiri Leipzig ke arah kiri airfruit ke kanan begitu begitu Bikin apa deh Airfruit? Dalam jalan. Apa deh kelebihan ya kalau Airfruit itu? Dia punya bangunan-bangunan seni itu banyak. Salah satu jembatan yang masih ada dan tidak pernah rumuh dari perang dunia K2 dan masih berdiri di atas sebuah rumah, ada di situ. Di atas sebuah rumah? Tidak, rumah berdiri di atas jembatan. Satu-satunya yang tertua yang masih tersisa ada di kota itu. Airfruit. Di bawahnya sungai begitu, ini jembatan rumah di atasnya. Kayak rumah gantung begitu. Kau melewati hari Jumat enggak di situ? Hari Jumat, 10 hari pasti. Ada Jumatan? Ada Jumatan. Hari K2? Hari K2 Jumatan. Kita waktu itu Jumatan di biara Israel. Kita waktu itu Jumatan di biara Israel, di Amerika. Oh iya. Iya, disana itu orang Jumatan, kadang-kadang Jumatan. Saya kemarin tidak Jumatan. Oh tidak sempat. Apakah kalau Israel punya tempat di badannya? Bingung di mana. Tidak ada masjid di situ bertimbang. Tidak ada. Apalagi Yena, maksudnya orang Indonesia juga coba pelajar itu. Saya tidak tahu mereka sholat juga di mana. Apa dia punya tempat ibadah Yahudi? Kuil. Bukan. Dom. Dom gereja. Apa Yahudi punya tempat? Monogog. Sinagog. 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 Jadi dikasih ibadah sholat Jumat di Sinagog. Sudah itu. Besoknya saya mendekat ke Dortmund. Mendekat. Jadi arah-arah ke Dortmund. Saya ke Frankfurt dulu. Frankfurt Chaos. Ini Frankfurt ini Chaos. Kenapa Chaos? Saya selalu ambil hotel. Hotel apa? Jadi saya cari hotel supaya bisa kemana-mana. Karena saya dua hari di Frankfurt. Saya ambil di dekat stasiun. Supaya besok jalan kaki dekat stasiun. Terus kemana? Belanja. Tapi ini masih ditemani anak PPI? Masih. Jadi ada satu anak PPI yang ikut saya dari Yena. Eh dari Hale. Oh hari ke-3 ke Hale juga. Berapa orang yang ikutin kau? Satu orang. Dia pun nama Mamat juga. Jadi Mamat satu dan Mamat. Rahmat juga dia? Mamat. Iya. Kok Rahmat bukan? Muhammad. Dia yang Rahmat. Kok bisa tahu Anda? Hah? Dia yang nama Rahmat. Aku tuh. Jangan kita sombong. Itu kebetulan Anda. Jangan kita sombong. Saya mau amat dirama. Tapi kalau Pak Gira sama-sama. Kalau Pak Gira sama-sama. Kalau Pak Gira sama-sama. Pak sekali. Bisa. Terus. Sudah kita. Frankfurt. Frankfurt. Saya punya hotel di. Stasiun. Dekat stasiun. Lempuyangan. Kalau ada Frankfurt. Welcome to Frankfurt. Lempuyangan. Airbaghoff. Airbaghoff. Ketoprak di depan. Frankfurt ketoprak. Frankfurt. Airbaghoff. Oke. Terus? Ternyata di situ. Daerah dangerous attack. Dangerous danger. Oh. Kriminal tinggi tinggi. Orang pakai narkoba. Tenggak jalan. Pukul kepala di tenggak jalan. Kok senang lah. Senang apa senang? Gugupin senjata. Wah ini dia. Artinya kalau kau jalan pegang senjata. Jadi wajar dong. Tidak. Tidak. Di situ justru. Ada bunyi senjata. Tiba-tiba. Boom. Reset cepat sudah jalan cepat. Peluru belesit. Apa nama kotanya? Kok di hutan biasa begitu kok. Namah di situ Frankfurt itu parah. Dekat stasiunnya itu red districtnya. Bukan red district apa ya? Red district baku naik dong. Di belakang itu ada tower untuk baku naik. Jadi si Mamat ini. Yang bilang itu bang. Mamat putih. Hah? Mamat putih. Mamat gondrong. Oh gondrong. Maman saya kan tidak gondrong. Dia gondrong. Kugimbal. Nah itu di situ. Apa banyak imigran dari Afrika. Juga itu di situ. Di situ. Jadi banyak yang tidak ada rumah. Tidur di jalan-jalan. Saya lewat satu kali. Dari hotel kita baru mau jalan. Dia pakai dua orang mabuk. Wah teman nih. Dia tiba-tiba ngomong ke saya. Bah, bah, bah. Saya diam. Saya tanya. Bahasa Jerman? Saya makanya saya tanya ke Mamat. Bro. Dia bilang apa? Maaf bang. Itu dia pakai Bahasa Afrika. Saya juga tidak tahu. Saya bilang kayak saya. Oh, iya. Bila-bila orang mabuk. Babaya Munchen. One, zero. Itu mungkin yang minta roko kayaknya. Ke Bahasa Afrika. Dia pikir kok Afro juga. Kius. Orang tidur pinggir jalan. Sampai di mana-mana. Botol-botol minuman di mana-mana. Jarum suntik di mana-mana. Kius. Itu kius. Polisi 24 jam di daerah. Untuk 2 hari saja di situ. Saya 2 hari. 2 hari. Tidak nyaman sekali. Tidak nyaman. Biar siang juga keluar tidak nyaman. Iya. Orang tidur-tidur depan-depan jalan. Sama kayak Philadelphia ya. Philadelphia di Amerika itu juga. Kacau. Kok mabuk sempat di situ? Tidak. 2 hari Frankfurt. Suntik sekali lah. Tidak ada. Ada. Suntik tetanus tidak? Tidak. Buat apa saya suntik tetanus ke luar negeri? Orang syarat ke umur saya meningitis. Bikin apa tetanus? Jadi kok suntik apa di situ? Tidak ada. Suntik apa-apa. Kalau ini sambung-benyambung jadi satu ya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak saja kalau kok kena rabies. Tidak ada. Tidak ada anjing yang gigit. Saya kucing yang gigit. Kan kok gigit di rumah sendiri. Nggak. Rabies ini. Bentar lagi. Saya terus bergerak ke KOLN. KOLN ini keren. KOLN. Tidak. KOLN. 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 Oh bukan KOLN. KOLN. Bukan. Bukan. KOLN. KOLN. Dia punya klub Jerman ada itu ya. KOLN. Kan ada dua itu. Ada KOLN. Ada KOLN. Itu sudah tapi dia pakai tulisan Berman yang pakai titik di atas sama pakai KOLN. Dia punya nama lama itu KOLN. Satu kota dia. Satu kota dia. Sama. Dia punya nama lama. Derby dia itu. Derby. Oh tapi beda klub bola. Klub bolanya. Sama. FC KOL dan FC KOLN itu sama. Itu sudah. Sama. Tidak mungkin ada. Lampangnya sama. Maskot apa? Depo maskot apa? K. KOLN. Maskot huruf? Depo maskot huruf. Kayak FCK. Kosa kira tiga jari. Kaya bendera begitu. Bendera terus dibawah sini FCK. Kalau tidak salah ya. Terus kalau disitu bikin apa? Disitu itu bagus. Tempatnya bagus. Ada masjid terbesar. Masjid raya ada. Istiqlal. Gereja tertua di Eropa. Di Eropa mereka itu. Di Eropa itu disitu. Apa? Gereja tertua. Masjid tertua. Ada simu disitu. Di Eropa. Nah ini. Kota sini lah. Masjid tertua dan Gereja tertua itu berapa tahun bedanya? Wih saya tidak tahu bang. Saya tidak tanya di PNM-nya sampai situ. Kok cari tahu dulu disitu? Sabarnya saya berangkat dulu. Kok cerita setengah-setengah sekali? Saya berangkat dulu. Saya tidak tahu. Saya cuma foto-foto. Sudah terus tempatnya bagus. Museum. Museum-museum. Kau masuk? Kau terapi? Kelapi, seni, karya artistik-artistik. Kau masuk ke dalam? Masuk di mana? Kaya museum-museum itu? Tidak. Depannya saya lewat lewat. Di jalanan apa yang kau paling perhatikan? Menarik di jalanan? Jembatan. Jembatan penghubung. Keren. Suramadu? Iya. Bulenya cantik-cantik. Iya. Suramadu? Cantik. Suramadu goblok. Suramadu. Suramadu. Suramadu goblok. Suramadu goblok. Suramadu goblok. Nah, Koln itu jadi menetap. Karena dia ke Dortmund cuma 30 menit. Jadi saya dua hari menetap di situ. Untuk besoknya saya ke Dortmund. Nanti abis nonton balik lagi ke Koln. Baru pergi nonton bola. Nah, bagaimana waktu itu? Yang kau paling positif di Koln itu. Yang kau paling happy. Menurut saya kota paling indah Koln. Yang ceweknya cantik-cantik di mana? Kayak waktu di Inggris. Mereka muka sama sih mau. Waktu di Inggris. Tidak. Waktu di Inggris yang paling cantik-cantik itu Liverpool. Yang Manchester terlalu cantik. Liverpool ini kayak cantik semua orang. Abang sudah ke Liverpool ini? Sudah. Oh, jurubicara? Eh? Tur. Jurubicara apa? Kok? Masa tidak ada lead cewek di situ? Jurubicara. Cantik-cantik. Maksudnya semua sama ya. Pirang-pirang. Muka bule. Albino. Semua begitu. Kau tidak ada OpenBO sih. Tidak ada. Saya berada sumpah. Tapi ada nggak ya? Ada nggak ya? Mereka pasti suka sekali kuit-kuit. Kuit. Kau tahu itu. Apalagi keempatan bisa. Kau cuma melihatin tapak tangan. Pas itu dia. Kuit tapaknya itu hitam. Apalagi kebatsnya. Tidak mungkin. Tapi tidak mungkin dia OpenBO. Tidak mungkin. Susah. Susah. Hoppeep. Bum-bum-bum-bum. Bum-bum-bum. How much? How much? Depan dalam. Bersatu. Baru. Dor. Dor. bagus. Sampai Menang. Munchen bantai dormun di kandangnya sendiri Makanya saya cukup menyesal Karena supporternya tidak bergemuruh Karena kalah banyak Ada supporter terbaik ya kalau gemuruh Pas awal itu pasti Ada mereka punya banner Banner naik Itu Yellow Wall Yellow Wall tuh Nama ribun selatanya Apa yang dikeluarin sama dia? Oh itu mereka singgung Indonesia tuh Apa? Investor berkata Kami memikirkan kalian Pake kata-kata bahasa Indonesia? Bahasa Inggris Bagaimana bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya? Saya kan google bang Lupa bahasa Inggrisnya Saya cari ini Dia bilang apa ya? Dia pake bahasa Jerman Tapi ada ininya Saya It's been Apa begitu Investor Kenapa gue bilang itu dia singgung Indonesia? Iya Tidak, dia singgung Indonesia Waktunya mirip-mirip tuh Kita pake investasi jalan terus Investasi siapa sih? Investasi Kau beli apa? Kau beli baju atau tidak? Kau beli baju atau tidak? Kau beli baju atau tidak? Iya kan dateng Dia punya store itu Dekat stasiun Langsung turun Store-nya Oh iya di Mamed Om ngomong investasi om Mentri investasi depo om juga Kan dia yang tanam disitu Mokannya Dia titip Dia titip Ngomong investasi Ngomong investasi Kaks Dia juga begitu Dia bilang dia sudah titip orang di kabinet Eh teman-teman jangan lupa subscribe channel Mamed Alkatiri Kaks Production Karena disitu akan banyak playlist-playlist dari yang lebih fresh dari Mamed Alkatiri Yes Kita dengan ini juga Mengatakan untuk Kita izin rehat dari Tikum Saya dengan Bang Ari Gak apa Karena kita ada punya program baru di Kaks ya Ya Betul Tidak Kayaknya kita tidak ada pembicaraan ini Ada Ada Gapapa aku udah denger kok Sante ini emang udah episode terakhir ini Promosiin malah ngelunjak lah Baru panggil Baru panggil Baik-baik Promosiin kan Promosiin Tiba-tiba dia pamit Tiba-tiba dia pamit Gue anjing Halo Yuka Konten Saya dan Bang Ari Nanti ya Fakman Fakman itu tapi Abdel Sudah dong Kan sebelum upload Sudah lihat-lihat Part yang dia bilang Dia sudah titip orang-orangnya di kabinet Siapa kira-kira yang dititip kabinet Sudah pasti lah Orang Fakfak Silahkan cek siapa yang dititip Mamed Alkatiri di kabinet Betul Ada Pamannya Mamed di situ Eh Paman Ya pasti sudah bisa dititip Paman apa Kita waktu itu Zaman COVID Kita mau bikin konten kayak begini-begini lah Minta modal 15 juta Mama tidak kasih Kan bukan Paman Ini dia bikin fit Ini Paman Paman Om Jelas Tapi dia yang bayar Kasih dulu Disen card saja tuh Begini kan Jelas Bos Sumpah ya Demi Allah Saya luncurkan logo ini duluan Dan logo ini sudah ada satu bulan Sebelumnya Baru ada penyebutan Nomor urut Sapres ya Ini tuh K Dan K Ini K K Dukung Pak Anies Kurang lebih Prabowo Dukung Pak Ganja Sudah selesai Jelas Jadi tuh Tua kreasi T nya itu kan T Tua Dua Abdul Arkathiri A nya Amin Kau Abdul Arkathiri Abdur Arsyad Abdur Arsyad Abdur Arsyad Abdur Arsyad itu kan A nya Amin A A A Kalo Ari Tanjing 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 Netral saya Netral Sudah terlihat Sarung nya saja Merah Jadi Mamat Di KX Production Bajunya saya Nasdem Saya dikasih Tio nya ini Bajunya aja Prabowo Putri Netral Oh Sandiaga Udah Netral Pokoknya saya tunggu 1,3M masuk Baru sudah jalan Betul Jadi Mamat Berapa banyak Uang dari timnya Ganjar di KX Production Jangan begitu bang Jangan begitu bang Jangan begitu Orang nanti pikir begitu Saya kan tanya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Berapa banyak uangnya Amin Itu jangan Amin Belum ada Belum masuk Belum masuk Saya juga belum masuk sini Hei bos Saya sudah kasih panas-panas Twitter itu Coba lah Kita netral Kita kirim-kirim sedikit dulu Daripada kita netral ini Sudah Pak Rt saya pulang dulu Sudah lama sekali nih Tuan Sudah di Whatsapp Terima kasih Pak Ya sudah jam sepul Pak Rt, sabar Saya mau tanya nih Malam ini saya gak di rumah ini atau di Sao? Kau gak di sana Kau gak di sana Saya mau baku naik ini pulang Tapi Abdul masih jalan Black Camping? Masih Malah saya mau ke Lampung nih Berapa kota lagi? Ini tayang minggu depan Ini tayang minggu depan Ini tayang minggu depan Sini nih Berarti masih ada sisa berapa? Masih ada Batam 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 tanggal berapa? Bat Oh sama-sama Ternyata kita bentuk dulu Aku udah juga ke Batam Tanggal berapa? Setelah minggu ini nih Tanggal 1 kah? Minggu depannya itu tanggal berapa ya? Ini ada yang tanggal 2 di Jogja Jadi bukan tanggal 1 Oh iya sudah Ada Batam Ada Jogja Habis Jogja habis itu Semarang Semarang Habis itu Jakarta Final Jakarta teman-teman Tanggal berapa Jakarta? 13 Januari Tiket berapa? Tiketnya dibuka normalnya itu tanggal 12 Desember Ya berapa? Aduh saya lupa lagi berapa lah Pokoknya cek langsung di Abdur Untuk kota lain yang tiket tersedia masih ada di Semarang Wuhh sisanya sudah sell out? Sudah sudah sell out Batam habis Batam sudah promosi lagi Batam sudah sudah sell out Tidak Jakarta Jakarta yang buruk Jakarta Jakarta dari Semarang Black Camping Abdur Arzad Oke mari kita puluh Terima kasih ya teman-teman Terima kasih ya Terima kasih ya Eh kok kenapa masih di sini? Cokok perintis Sama Mbak Kunaik ini sudah jam-jam Sama Mbak Kunaik Sama Mbak Kunaik Sama Mbak Kunaik ini sudah jam-jam Sama Mbak Kunaik ini sudah jam-jam Sama Mbak Kunaik di luar sana Sama Mbak Kunaik dari siapa? Terima kasih Iya Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Babacker